Al-Fatihah Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Mayyadihillahu falamudhillalah wa mayyudhililhu falahadialah Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh la nabiyah wa la rasulah ba'dah Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita Kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali Sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan Dan semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Dan semoga dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW Maka kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan kembali pembahasan kita Yang kita ambil dari buku Seluk belu alam jin dan syaitan Yang mana pada kesempatan sebelumnya Kita telah membahas Yaitu Berkaitan dengan Apabila Seseorang Ketika dirukiah Dia Ada terasa pening Ataupun ada Reaksi Akan tapi reaksinya itu tidak Sampai kesurupan Padahal Semua Tanda-tanda dari gangguan jin Itu ada pada dirinya Akan tetapi ketika dirukiah Ya orang tersebut Tidak sampai Tidak sampai kesurupan Dan Kita sudah membacakannya Berulang kali ayat-ayat rukiah tersebut Sudah sampai dua kali Ataupun bahkan sampai tiga kali Tapi reaksinya tetap seperti itu Dia hanya merasa pening Dia hanya terasa Sesak Dia hanya terasa Mual bagian perutnya Ataupun dia hanya terasa Panas sedikit saja Padahal hampir semua Mungkin tanda-tanda Gangguan jin itu ada Ada pada dirinya Maka kemudian Maka kemudian Ya Abdul Salam Bali Memberikan Masukan Ataupun memberikan Beberapa tips Ya untuk orang yang dirukiah Dengan kejadian yang Kejadian yang seperti tadi Ya maka Sheikh menyarankan Agar orang tersebut Itu melakukan Beberapa hal berikut ini Ya Yaitu yang pertama adalah Menjaga Sholat Berjamaah Orang tersebut harus Senantiasa Menjaga Sholat berjamaah Kemudian yang kedua Tidak mendengarkan Nyanyian Dan musik Ya tentunya Nyanyian disini Dimaksud adalah Nyanyian-nyanyian Yang Tidak Bermanfaat Ya ataupun Bahkan nyanyian tersebut Yang berisi tentang Syahwat Dan lain Dan lain sebagainya Yang isinya adalah Sesuatu yang Diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya dan juga Tidak diperbolehkan Mendengarkan Mendengarkan musik Kemudian yang ketiga Berwuduk terlebih dahulu Sebelum Sebelum tidur Dan membaca Ayat kursi Ya ataupun Melakukan Adab-adab Sebelum Sebelum tidur Kemudian yang keempat Tidak Menggantungkan Gambar-gambar Makhluk Yang bernyawa Di dalam rumah Yang Kita huni Yang kita Tempati tersebut Kita turunkan semua Gambar-gambar Makhluk-makhluk Yang bernyawa Ya dari Dari rumah kita Ya bisa saja Di situ Foto Ya foto-foto Keluarga kita Ataupun foto-foto Hewan Ya ataupun ada Ya foto Kaligrafi Ya ataupun Lukisan kaligrafi Yang dia Membentuk Seperti hewan Ya ini juga Kita Kita turunkan Kemudian yang kelima Membaca Bismillah Ketika hendak Memulai sesuatu Ya Membaca Bismillah Ketika hendak Melakukan Apapun kegiatan Yang akan Yang akan Kita lakukan Kalau yang dia Ada doa khusus Yang disampaikan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Maka doa tersebut Yang Yang kita baca Nah tapi Kalau memang Tidak disebutkan Doanya oleh Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Maka kita Membaca Membaca Bismillah Menyebut Nama Allah Subhanahu Subhanahu Wata'ala Kemudian yang keenam Sering mengucapkan Zikir La ilaha ilallah Kita perbanyak Membaca Zikir La ilaha ilallah Ya terutama sekali Adalah di waktu Pagi hari Dan juga di waktu Sore hari Kita perbanyak Membaca La ilaha ilallah Wahdahu La syarika Lahul mulku Waluhul hamdu Wahu ala kulli Syekh'in qadir Itu kita baca Sepuluh kali Ataupun bisa juga Kita baca Sampai Sampai Seratus Sekalin Kemudian yang ketujuh Sering membaca Surah As-Sofat Surah Ad-Dukhan Dan surah Al-Jin Ataupun Mendengarkannya Kalau kita tidak bisa Membacanya Maka kita dengarkan Surah-surah Surah-surah tersebut Yang minimal Satu hari Satu hari Sekali Kemudian yang kedelapan Sering membaca Surah Yasin Ar-Rahman Dan Al-Ma'arij Dan yang sembilan Tidak dianjurkan Untuk tidur Tidur sendirian Karena dikhawatirkan Akan terjadi Hal-hal yang Tidak Yang tidak Diinginkan Kemudian yang Kesepuluh Rutin Membaca Zikir pagi Dan petang Kita Biasakan Membaca Zikir pagi Dan petang Kita sempatkan Waktu kita Sekitar 20 atau Sampai 30 menit Untuk Membaca Zikir pagi Dan petang Setiap hari Kalau kita Tidak bisa Membacanya Maka kita dengarkan Bisa dari MP3 Ataupun dari Televisi-televisi Da'wah Seperti di Salam televisi Juga Ada Zikir Pagi Dan petang Yang diputar Setiap pagi Dan sore hari Maka itu Kita putar Terus Kita perdengarkan Di rumah kita Kemudian Yang kesebelas Apabila Dia adalah Seorang wanita Maka dia Harus mengenakan Kita sarankan Dia agar Memakai Hijab yang syari Dan tidak Keluar rumah Dengan memakai Parfum Jadi ketika Seorang wanita Ingin keluar rumah Dia disarankan Itu agar Tidak memakai Memakai Parfum Tentunya parfum Yang dimaksud disini Adalah parfum Yang dia wanginya Ini mencolok Yang bisa menarik Perhatian seseorang Bahkan Orangnya sudah Pigi Sejauh 10 meter Tapi wanginya itu Masih Masih terasa Ini maka Untuk wanita Dijauhi hal-hal yang Hal-hal yang Seperti ini Ini yang dimaksud Jika yang sakit Adalah Seorang Seorang wanita Tapi kalau dia Laki-laki Maka tidak ada masalah Laki-laki tersebut Memakai Parfum Karena memang Tidak ada Larangan dari Nabi S.A.W. Ya laki-laki Memakai Memakai parfum Yang ada larangannya Adalah untuk Untuk wanita Yang dia tujuannya Adalah agar menarik Perhatian Perhatian laki-laki Kemudian yang kedua 12 Merekam surah-surah Berikut ini Menurut susunan Yang terdapat Dalam Dalam Al-Quran Selama Satu minggu Setiap harinya Dia mendengarkan Rekaman tersebut Antara 4 Sampai 6 kali Surah-surah Yang direkam Yang dimaksud Yaitu adalah Yang pertama adalah Surah Al-Fatihah Ya kemudian Surah Al-Baqarah Kemudian Surah Ali Imran Kemudian Surah Al-An'am Kemudian Surah Al-Hud Surah Al-Hijr Al-Kahfi Al-Sajadah Al-Ahzab Surah Yasin Al-Safat Fusilat Al-Duhan Al-Fatih Al-Hujrat Qaf Al-Zariyat Al-Rahman Al-Hashr Surah Al-Saf Surah Al-Jumu'ah Surah Al-Munafikun Surah Al-Muluk Surah Al-Ma'arij Surah Al-Jin Surah Al-Takwir Surah Al-Infitar Surah Al-Buruj Surah Al-Tariq Surah Al-A'la Surah Al-Ghashyah Surah Al-Fajr Surah Al-Balat Surah Al-Zal-Zalah Surah Al-Qari'ah Surah Al-Humazah Surah Al-Kafirun Surah Al-Masad Kemudian Surah Al-Ikhlas Surah Al-Falak Dan Surah Surah An-Nas Surah-surah yang tadi kita sebutkan Itu bisa kita rekam Ataupun bisa kita putar Sesuai dengan urutan Dari ayat-ayat Dari susunan Dari Al-Quran Kita putar Setiap hari Selama Selama Satu minggu Ataupun selama Satu Satu pekan Kemudian Satu bulan Kemudian Anda bacakan lagi Ayat-ayat Rukiah tersebut Kepadanya Jadi setelah satu bulan Setelah orang tersebut Melakukan Kedua belas hal Yang kita sebutkan tadi Kemudian kita bacakan lagi Ayat-ayat Ataupun surah-surah Rukiah Kepada Kepada dirinya Boleh jadi Anda mendapati Jin tersebut Sudah terusir Dari tubuh Si penderita Ataupun masih ada Dalam Dalam tubuhnya Bisa jadi Setelah satu bulan Kemudian kita Rukiah lagi Bisa saja Dia ada reaksinya Ya akan Tapi reaksinya itu Tidak Sekuat yang Sekuat yang pertama Misalnya dia mau muntah Ya nabi muntahnya ini Dia tidak Sekuat yang Sekuat yang pertama Ya biasa ada Pengurangannya Ketika dia memang Melakukan Dua belas Hal yang Disarankan oleh Oleh Syekh tadi Jadi Kau muslimin Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Kalau memang Jin tersebut Masih ada Di dalam Tubuhnya Maka kita Bacakan terus Menerus Surah Surah Rukiah tersebut Ayat-ayat Rukiah Kita bacakan terus Kemudian Kita Anjurkan Lagi Orang tersebut Melakukan Dua belas Hal Yang Disarankan tadi Apabila Jin itu Ternyata Sudah Pergi Ataupun Sudah Terusir Maka Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah melindungi Anda Dari Dari Kejahatannya Ada pun Yang dapat Anda Jadikan Sebagai Bukti Bahwa Jin itu Sudah Terusir Yaitu Sembuhnya Rasa sakit Pada Anggota tubuh Yang selama ini Dia Yang dia Alami Jadi Misalnya Dia Terbiasa Bagian Tangannya Ini Terasa Terasa Sakit Jadi Tahunya Jin tersebut Sudah pergi Dari tubuhnya Ataupun Belum Ada Hilangnya Rasa sakit Yang ada Yang ada Di tangannya Tersebut Sudah Sudah Hilang Dia tidak Merasakan Lagi Sakitnya Mungkin Setelah Di Rukiah Yang pertama Rasa sakitnya Itu masih ada Tapi Tinggal Tinggal Sedikit lagi Tapi Setelah Satu bulan Dia rutin Melakukan Apa yang Disarankan Oleh Saya Tersebut Kemudian Ketika Kita Bacakan Tidak Ada Rasa Sakit Apapun Dalam Tubuhnya Ataupun Tidak Ada Rasa Sakit Di bagian Tangannya Yang selama ini Dia Rasakan Sakitnya Maka Berarti Jin Tersebut Sudah Sudah Pergi Tapi Ketika Kita Bacakan Ayat Rukiah Tapi Di tangannya Tersebut Masih Terasa Sakit Ataupun Di kakinya Masih Ada yang Terasa Sakit Ataupun Kadang Kepalanya Masih Terasa Pusing Ataupun Masih Terasa Pening Maka Berarti Jin Tersebut Masih Ada Dalam Tubuhnya Jadi Kau Muslimin Yang Dirahmati Oleh Allah S.W.T InsyaAllah Nanti Kita Akan Lanjutkan Kembali Pembahasan Kita Setelah Beberapa Jeddah Berikut Ini Komuslimin Yang Dirahmati Oleh Allah S.W.T Jadi Ketika Seorang Pasien Tersebut Ataupun Orang Yang Kita Rukiah Tersebut Masih Merasakan Sakit Ketika Kita Rukiah Masih Merasakan Mualah Ketika Kita Rukiah Berarti Jin Tersebut Masih Ada Dalam Tubuhnya Walaupun Dia Tidak Sampai Kerasukan Tidak Sampai Kesurupan Ketika Ketika Kita Rukiah Dan Kemudian Dan Disini Dan Dia Juga Tidak Lagi Mengalami Mimpi Buruk Jadi Ini Juga Adalah Salah Satu Tanda Memang Jin Tersebut Sudah Pergi Sudah Lari Sudah Keluar Dari Tubuh Si Pasien Tersebut Alah Si pasien Tersebut Tidak Mengalami Mimpi Buruk Lagi Dan Tidak Lagi Terpengaruh Dengan Bacaan Bacaan Rukiah Tidak Ada Pengaruh Apa Lagi Ketika Ketika Di Rukiah Namun Apabila Jin Itu Masih Ada Dalam Tubuhnya Dan Jin Yang Merasuki Itu Melemah Maka Bacakan Lagi Ayat Rukiah Tersebut Dengan Seizin Allah Subhanahu Wata'ala Maka Dia Akan Datang Kepadamu Dengan Postur Yang Dengan Postur Yang Kecil Maksudnya Dia Akan Mengecil Dan Dia Jadi Kau Muslimin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Karena Ketika Seseorang Yang Kita Rukiah Tersebut Sering Kita Merukiah Itu Insya Allah Jin Yang Ada Dalam Tubuhnya Lama Kelamaan Dia Akan Dia Akan Keluar Sendiri Kalau Kita Rutin Itu Makanya Ketika Melakukan Terapi Rukiah Ini Kita Dianjurkan Kita Disarankan Itu Agar Senantiasa Bersabar Untuk Batasan Tidak Ada Batasan Waktunya Tapi Seseh Disini Menyebutkan Diberi Waktu Sampai Satu Bulan Untuk Merukiah Ada Sahabat Yang Merukiah Dia Sampai Tiga Hari Seperti Itu Jadi Tidak Bisa Kita Katakan Sekali Rukiah Langsung Sembuh Tidak Ada Dan Yang Intinya Adalah Si pasien Tersebut Setelah Di Rukiah Dia Harus Memiliki Benteng Dalam Dalam Dirinya Kalau Dalam Dirinya Tidak Memiliki Benteng Setelah Kita Rukiah Dia Tidak Menjaga Solat Jemaah Dan Dia Suka Mendengarkan Musik Suka Mendengarkan Nyanyian Kemudian Tidak Berwuduk Sebelum Tidur Ataupun Dia Menggantungkan Gambar Gambar Ini Jin Itu Akan Sangat Mudah Kembali Lagi Kedalam Kedalam Tubuhnya Tapi Kalau Dia Melakukan Semua Yang Diajar Adab Adab Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Dalam Kehidupannya Sehari Hari Maka Insya Allah Dengan Izin Keluar Dari Tubuhnya Baik Itu Yang Dia Pasien Yang Dia Karena Sihir Ataupun Gangguan Gangguan Biasa Kalau Yang Dia Karena Gangguan Sihir Terkena Sihir Orang Tersebut Maka Dengan Izin Allah S.W.T Ketika Dia Merutinkan Melakukan Rukiyah Mandiri Insya Allah Dengan Izin Dari Allah S.W.T Jin Sihir Yang Ada Dalam Tubuhnya Ini Akan Keluar Ataupun Allah S.W.T Akan Memberikan Kepadanya Petunjuk Dimana Buhul Tersebut Ditanam Dimana Ikatan Ikatan Tersebut Dipendam Ataupun Dengan Izin Allah S.W.T Buhul Buhul Tersebut Itu Akan Hancur Dengan Izin Dari Allah S.W.T Dengan Sendirinya Ini adalah Apabila Kita Memang Ketika Terkena Gangguan Jin Terkena Gangguan Sihir Tersebut Itu Kita Selalu Mendekatkan Diri Kepada Kepada Allah S.W.T Komuslimin Yang Dirahmati Oleh Allah S.W.T Kemudian Disini Syekh Wahid Abdus Salam Bali Memberikan Catatan Penting Bagi Para Perukiah Ada Beberapa Catatan Nanti Yang Disampaikan Oleh Syekh Berkaitan Dengan Bagi Para Perukiah Yaitu Ada kalanya Jin hadir Dan Enggan Untuk Keluar Dari Tubuh Si Penderita Enggan Ataupun Tidak Mau Keluar Dari Tubuh Si Si Pasien Tersebut Apa Yang harus Yang harus Dilakukan Ini Biasa Untuk Kasus Kasus Yang dia Bisa Yang dia Karena Jin Khodam Ataupun Jin Turunan Ataupun Disebut Biasa Disebut Dengan Jin Saka Ataupun Juga Bisa Karena Sihir Karena Kalau Yang dia Gangguan Jin tersebut Karena Sihir Ini dia Biasa Jin tersebut Tidak Mau Tidak Mau Keluar Kecuali Setelah Ikatan Ataupun Setelah Buhul Buhul Tersebut Itu Lepas Ataupun Setelah Buhul Tersebut Itu Dihancurkan Jadi Ada kalanya Jin yang Hadir Itu Tidak Mau Keluar Enggan Dia Keluar Dari Tubuh Dari Tubuh Si Pasien Maka Apa Yang kita Yang kita Lakukan Karena Sebagian Orang Terkadang Tidak Tidak Sabar Ingin Segera Keluar Sehingga Terkadang Mereka Melakukan Perkara-perkara Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Karena Ada Perukiah Jin tersebut Minta Dibawakan Bunga Ke sebuah Pohon Karena Dia bilang Pohon Itu Alah Tempatnya Karena Perukiah Ini Orang Yang Dia Tidak Memiliki Ilmu Tentang Tauhid Ataupun Dia Mempelajari Tauhid Akan Tapi Masih Sangat Sedikit Maka Dia Akan Melakukan Apa Yang Diminta Oleh Oleh Jin Tersebut Memang Jin Tersebut Akan Keluar Akan Tapi Keluarnya Itu Karena Memang Disitu Ada Perjanjian Dengan Jin Yang Dengan Jin Yang Lain Perjanjian Dengan Dukun Dengan Dukun Tersebut Sehingga Dia Tidak Mau Masuk Kedalam Kedalam Tubuhnya Makanya Seorang Perukiah Harus Sabar Ketika Membacakan Ayat Ayat Rukiah Kepadanya Jadi Kalau Jin Tersebut Enggan Tidak Mau Keluar Maka Apa Yang Dilakukan Maka Bacakan Terus Surah Surah Yang Bisa Menyakitinya Maka Bacakan Terus Surah Surah Yang Bisa Menyakiti Menyakiti Jin Tersebut Di Antara Surah Yang Bisa Menyakiti Jin Tersebut Yang Disebutkan Oleh Syih Wahid Abdussalam Bali Yaitu Yang Pertama Bisa Dibacakan Surah Yasin Kemudian Bisa Dibacakan Surah As-Safat Kemudian Bisa Dibacakan Surah Ad-Dukhan Kemudian Bisa Dibacakan Dengan Surah Al-Jin Ataupun Bisa Dengan Surah Akhir Dari Surah Al-Hashr Ataupun Dia Di Akhir Kemudian Bacakan Surah Al-Humazah Dan Surah Al-A'la Atau Bisa Ditambah Dengan Surah Al-Ghafirun Atau Bisa Dibacakan Dengan Surah Al-Al-Baynah Kalau Jin Tersebut Al-Hajin Yang Munafik Maka Kita Bacakan Terus Menerus Surah Al-Munafikun Kita Bacakan Terus Menerus Surah Al-Munafikun Apabila Jin Tersebut Alah Jin Kafir Maka Kita Bacakan Surah Surah Al-Khafirun Dan Surah Al-Baynah Surah Kita Sebutkan Itu Biasanya Itu Akan Membuat Jin Tersebut Terasa 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 Tersakiti Sehingga Dengan Dia Terasa Tersakiti Dengan Ayat Ayat Yang Kita Baca Maka Dia Akan Keluar Karena Dia Tidak Akan Sanggup Membaca Menahan Ataupun Mendengarkan Ayat Ayat Rukiah Yang Kita Baca Mereka Tidak Akan Sanggup Kenapa Karena Mereka Sudah Mengetahui Bahwasannya Apa Yang Mereka Lakukan Itu Adalah Suatu Kesalahan Apa Yang Mereka Lakukan Itu Adalah Suatu Yang Melampaui Batas Mereka Karena Mereka Memiliki Alam Tersendiri Dan Manusia Juga Memiliki Alam Alam Tersendiri Sama Ketika Kita Ada Batasan Tapi Kita Melewati Batasan Tersebut Ketika Kita Melihat Kita Tahu Yang Kita Lakukan Ini Salah Ketika Ada Orang Lewat Depan Kita Kita Sudah Sudah Takut Padahal Dia Lewat Keban Kita Cuman Mau Menyapa Kita Saja Ataupun Kita Tidak Pakai Helm Ketika Pergi Ke jalan Besar Kita Nampak Orang Pakai Baju Hijau Saja Terkadang Kita Sudah Keringat Dingin Sudah Gemetaran Karena Kita Tahu Yang Kita Lakukan Ini Salah Padahal Dia Tidak Apa Yang Pengen Pakai Baju Hijau Orang Biasa Tapi Kita Sudah Sudah Takut Maka Seperti Itu Juga Dengan Jin Ini Mereka Tahu Apa Yang Mereka Lakukan Itu Adalah Salah Mereka Sudah Melampaui Batas Makanya Ketika Dibacakan Ayat Al-Quran Mereka Mendapati Reaksi Tersendiri Pada Diri Mereka Padahal Mereka Kalau Baca Al-Quran Sama Seperti Kita Sebagaimana Yang Disebutkan Dalam Surah Al-Jin Ketika Mereka Mendengarkan Yastami'un Al-Quran Mereka Mendengarkan Bacaan Ayat Ayat Al-Quran Yang Dibaca Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Ini Kalau Mereka Tidak Melakukan Kesalahan Tapi Ketika Mereka Melakukan Kesalahan Ketika Kita Bacakan Ayat Al-Quran Mereka Tidak Akan Sanggup Untuk Mendengarkan Ayat Ayat Al-Quran Yang Kita Bacakan Tersebut Kemudian Sudah Kita Bacakan Surah-surah Yang Bisa Menyakit Mereka Jika Dia Masih Saja Bersikukuh Ataupun Tetap Juga Tidak Mau Keluar Disini Kita Bisa Memberikan Pukulan Kepada Si Pasien Tersebut Yang Pukulan Tersebut Tujuannya Kita Niatkan Dalam Hati Kita Adalah Untuk Memukul Jin Tersebut Jadi Bukan Jangan Sembarangan Mukul Tapi Kita Niatkan Pukulan Tersebut Untuk Memukul Jin Yang Ada Dalam Tubuhnya Tidak Harus Kuat Karena Kalau Kuat Dikhawatirkan Ada Nanti Bekas Bekas Di Tubuh Si Pasien Tersebut Tersebut Kemudian Kalau Sudah Dipukul Dia Tidak Mau Kalau Masih Tetap Bersekukuh Juga Maka Berikanlah Kepada Si Penderita Cara Membentengi Diri Sebagaimana Yang Telah Diterangkan Di Atas Untuk Ia Amalkan Selama Sebulan Penuh Jadi Setelah Tidak Mau Juga Misal Jin Tersebut Keluar Sudah Kita Biarkan Saja Kita Suruh Si Pasien Tersebut Melakukan Amalan Amalan Untuk Membentengi Dirinya Dari Gangguan Jin Yang Ada 12 Poin Yang Kita Sebutkan Ataupun Sebelumnya Kita Sudah Menyampaikan Yaitu Ada 13 Poin Agar Dia Mengamalkan Ke 13 Poin Tersebut Agar Itu Bisa Menjadi Benteng Untuk Si Pasien Tersebut Ketika Dia Melakukan Solat Berjamaah Maka Solat Berjamaah Ini Akan Menjadi Benteng Untuk Si Pasien Ketika Dia Tidak Mendengarkan Nyanyian Dengan Tidak Mendengarkan Nyanyian Tersebut Itu Dia Tidak Mengundang Jin Tersebut Karena Kalau Kita Mendengarkan Nyanyian Mendengarkan Musik Maka Kita Berarti Mengundang Jin Tersebut Hadir Kedalam Kedalam Tubuh Kita Jadi Kau Muslimin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Coba Kita Lakukan Amalan Amalan Yang Bisa Membentengi Membentengi Diri Kita Kita Lakukan Selama Satu Bulan Setelah Satu Bulan Dirukyah Lagi Insyaallah Dengan Izin Dari Allah Subhanahu Wata'ala Jin Yang Ada Dalam Tubuh Ini Akan Mulai Akan Mulai Melemah Walaupun Melemah Dia Belum Tentu Mau Belum Tentu Mau Keluar Seperti Itulah Jin Ini Walaupun Dia Merasa Dirinya Sudah Lemah Sudah Tidak Sanggup Lagi Dia Belum Tentu Mau Belum Tentu Mau Keluar Makanya Kita Bacakan Terus Agar Mereka Keluar Ataupun Akan Dibinasakan Oleh Allah Subhanahu Subhanahu Wata'ala Kemudian Catatan Yang Selanjutnya Catatan Penting Bagi Para Perukyah Yang Selanjutnya Adalah Ketika Anda Membacakan Ayat-ayat Rukyah Kepada Kepada Penderita Ataupun Kepada Si Pasien Terkadang Membuat Tangisannya Itu Semakin Semakin Keras Jadi Ada Ketika Kita Membacakan Ayat-ayat Rukyah Kepada Seseorang Dia Akan Menangis Menangisnya Ini Dia Dalam Kondisi Sadar Dan Nanti Insyaallah Akan Kita Lanjutkan Kenapa Dia Melakukan Hal Ini Nanti Insyaallah Akan Kita Lanjutkan Pembahasannya Setelah Beberapa Cedah Berikut Ini Komuslimin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Juga Seorang Pasien Ketika Kita Bacakan Ayat-ayat Rukyah Kepadanya Dia Akan Akan Menangis Dan Tangisannya Ini Akan Semakin Semakin Keras Sementara Dia Dalam Keadaan Sadar Dalam Kondisi Sadar Akalnya Sepenuhnya Bukan Bukan Sebagian Tapi Sepenuhnya Dia Dia Sadar Ketika Kita Tanya Kenapa Dia Menangis Maka Dia Terkadang Dia Tidak 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 Mengetahui Apa Sebabnya Yang Membuat Dia Menangis Kemudian Disini Seh Menyebutkan Jika Anda Bertanya Padanya Tentang Sebab Tangisannya Nisaya Ataupun Dia Akan Menjawab Aku Menangis Dan Aku Tidak Dapat Menguasai Diriku Sendiri Seperti Inilah Yang Terjadi Kepada Orang Yang Ketika Bacakan Ayat-ayat Terukiyah Dia Menangis Ini Wallahu'alam Adalah Kondisi Orang Yang Terkena Terkena Sihir Disini Seh Menyebutkan Tapi beliau Tidak Mempositifkan Orang tersebut Ataupun Tidak Memponis Orang tersebut Terkena Sihir Tapi disini Wallahu'alam Ini adalah Kondisi Orang Yang Terkena Sihir Tapi Biasa Beliau Mengatakan Ini Itu adalah Karena Dari Beberapa Pengalaman Pengalaman Yang Beliau Alami Sendiri Rata-rata Orang Yang Terkena Sihir Itu Dia Menangis Ketika Ketika Di Rukiyah Kalau Anda Ingin Memastikannya Maka Bacakanlah Ayat-ayat Berikut Ini Di Telinganya Disini Kemudian Syekh Wahid Abdul Salam Bali Menyebutkan Beberapa Ayat Yang Bisa Untuk Memastikan Seseorang Tersebut Terkena Sihir Ataupun Tidak Yang Pertama Adalah Quran Surah Yunus Ayat 81-82 Yang Bunyi Kita Bacakan Ayat Berulang Berulang Kali Kepada Si Pasien Yang Menangis Ketika Dibacakan Ayat-ayat Ayat Ayat Rukiyah Tersebut Bacakan Ayat ini Berulang Kali Bisa Tiga Kali Bisa Lima Kali Bisa Sebanyak Mungkin Kemudian Yang kedua Bisa Kita Bacakan Surah Al-A'raf Ayat 117 Sampai 122 Kita Mungkin Sering Mendengar Sering Mendengar Mengulang Ayat Ini Yaitu Ayatnya Surah Al-A'raf Ayat 117 Sampai 109 120 22 Kemudian Bisa Dibacakan Ditambah Lagi Dengan Surah Toha Ayat Ke 69 Kalau Misalnya Perugiah Tersebut Tidak Hafal Dengan Ayat Ini Boleh Perugiah Tersebut Boleh Melihat Kepada Al-Quran Ataupun Kepada Kepada Mushaf Atau Bisa Melihat HP Bisa Melihat Catatan Catatan Ketika Memang Misalnya Tidak Tidak Hapal Surah Ini Ataupun Takut Lupa Ketika Menghadapi Si Pasien Takut Lupa Maka Boleh Membacanya Sambil Melihat Ataupun Bisa Bisa Sambil Dibacakan Surah Al-Baqarah Ayat 102 Sampai Akhir Akhir Ayat Bacakan Setiap Ayat Dari Ayat Ayat Di Atas Di Telinganya Beberapa Kali Kita Bacakan Di Dekat Telinganya Laki Kita Dekatkan Melihat Kita Ke Telinganya Kalau Pasien Yang Adalah Perempuan Kita Harus Memakai Perantara Bisa Dengan Menggunakan Gulungan Gulungan Kertas Agar Bisa Kita Arahkan Bacaan Kita Ke Ketelinganya Ataupun Bisa Juga Dengan Menggunakan Pipa Pipa Yang Ukuran Kecil Yang Bisa Kita Arahkan Bacaan Al-Quran Kita Ketelinganya Kalau Tidak Ada Pipa Bisa Pakai Entah Kertas Bekas Kalender Ataupun Yang Lainnya Kalau Ada Bambu Bisa Pakai Bambu Tapi Kalau Pakai Bambu Hati-hati Nanti Tertusuk Pasiennya Ini Membuat Perkara Masalah Lain Seperti Itu Jadi Kita Arahkan Bacaan Kita Ke Telinganya Karena Kalau Dia Menangis Menjerit Ketika Kita Baca Dia Menjerit Dia Tidak Fokus Tidak Dengan Bacaan Yang Kita Baca Tersebut Kalau Kita Tidak Mengarahkan Bacaan Bisa Apa Namanya Sekitar Satu Jengkal Ke Arah Telinganya Kalau Pasien Ini Perempuan Memang Sulit Pasien Yang Kita Rukiah Ini Perempuan Ada Batasan Batasan Yang Harus Kita Ikuti Batasan Batasan Syari Yang Kita Harus Ikuti Karena Kalau Tidak Maka Rukiah Ini Tidak Bisa Disebut Rukiah Yang Syariah Juga Tidak Bisa Kita Sebut Rukiah Yang Syariah Jelas Karena Memang Di Dalamnya Ada Kesyirikan Rukiah Syariah Tentunya Disitu Bebas Dari Rukiah Rukiah Yang Syariah Dan Rukiah Rukiah Yang Dipenuhi Dengan Kemaksiatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Banyak Saat Ini Para Rukiah Mereka Sangat Bermudah Mudahan Menyentuh Si Pasien Yang Wanita Mereka Sangat Bermudah Mudahan Padahal Masih Bisa Menggunakan Cara 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 Yang Lain Yang Pegang Bagian Kepalanya Padahal Yang Yang Seorang Seorang Wanita Tidak Masalah Ini Yang Diri Rukiah Adalah Seorang Sarawati Makanya Masih Bisa Menggunakan Perantara Yang Lain Bisa Menggunakan Buku Kita Sentuhkan Bagian Kepalanya Dengan Menggunakan Buku Tersebut Ataupun Bisa Menggunakan Kayu Ataupun Bisa Menggunakan Kertas Dan Lain Sebagainya Untuk Memegang Bagian Bagian Kepalanya Ataupun Bagian Bagian Yang Bagian Bagian Yang Tidak Harus Menyentuhnya Secara Secara Langsung Namun Kebanyakan Perukiah Saya Katakan Mereka Bermudah Mudahan Untuk Menyentuh Pasien Yang Wanita Kalau Bisa Kita Hindari Kita Hindari Walaupun Dia Menggunakan Sarung Tangan Walaupun Dia Menggunakan Sarung Tangan Tetap Ketika Dia Memegang Ketika Dia Menyentuh Tetap Itu Namanya Dia Menyentuh Si Pasien Walaupun Dia Menggunakan Alas Tangan Menggunakan Sarung Tangan Tetap Namanya Menyentuh Wanita Walaupun Dengan Alas Padahal Dalam Sepuh Hadis Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Mengancam Orang Yang dia Menyentuh Kulit Kulit Wanita Yang bukan Yang bukan Mahromnya Dengan ancaman Lebih baik Ditusuk Kepalanya Itu Dengan Besi Sampai Tembus Ke Bagian Bawahnya Itu Lebih baik Baginya Ini Tentunya Ancaman Yang Keras Yang disampaikan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Di sini Ini adalah Merupakan Peringatan Bagi Para Perukiah Catatan Yang sangat Penting Bagi Para Perukiah Jangan Bermudah-mudahan Menyentuh Pasien Yang Wanita Yang bukan Yang bukan Mahromnya Bisa Kita gunakan Dengan Cara-cara Yang Cara-cara Yang lain Yang bisa Yang bisa Kita Tempuh Tapi Kalau Memang Tidak Bisa Lagi Maka Terpaksa Kita Melakukannya Tapi Terpaksa Di sini Bukan Sikit-sikit Dengan Ucapan Terpaksa Darurat Dan lain Sebagainya Bukan Tapi Setelah Kita Melakukan Beberapa Tahapan Misalnya Kita sudah Memakai Sarong Tangan Untuk Persiapan Rupanya Tiba-tiba Dia Melompat Misalnya Menerjang Kita Di sini Dia Pastinya Menyentuh Menyentuh Kita Maka Kita Bisa Melepaskannya Dengan Kita Pegang Dia Tapi Ini Kan Kondisinya Terpaksa Ini Baru Namanya Kondisinya Terpaksa Tapi Ketika Dari Awal Rukiah Langsung Kita Sentuh Bagian Kepalanya Ataupun Tiba-tiba Disentuh Bagian Pundaknya Dari Mulai Awal Rukiah Sampai Selesai Dia Sentuh Bagian Pundaknya Ataupun Bagian Kepalanya Ataupun Bagian Mukanya Walaupun Dia Dengan Menggunakan Alas Tetap Tidak Diperbolehkan Karena Dia Adalah Wanita Maka Kita Harus Menjaga Adab-adab Kepada Yang Berkaitan Dengan Menyentuh Wanita Yang Bukan Mahram Kemudian Jika Tangisannya Semakin Menjadi-jadi Setelah Kita Bacakan Tiga Ayat Tadi Ataupun Empat Ayat Tadi Tangisannya Semakin Menjadi-jadi Maka Anda Dapat Memastikan Bahwa Itu Adalah Kondisi Orang Yang Terkena Terkena Sehir Jadi Ketika kita Bacaan Empat Ayat Tadi Buhul Ada Pembahasan Tersendiri Tersendiri Dari Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi 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 ь